Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya di channel Nah apa kabarnya buat teman-teman semua Yang pastikan saya doakan semoga saya selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya ya Amin Baik jadi untuk editing kali ini kita akan editing dengan Foto jidak-jiduk dengan versi koplo ya Seperti di video pertama tadi Nah baik jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan musiknya Silahkan teman-teman bisa download di link deskripsi dalam bentuk video ya Jadi aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video Nah baik langsung saja kita masuk ke aplikasinya Nah kemudian disini teman-teman bisa langsung saja klik bagian new project Nah buat teman-teman semua yang mungkin belum memiliki aplikasinya Silahkan teman-teman bisa dapatkan ke aplikasi capcut ataupun catcut di plusstore secara gratis Nah baik langsung saja kita pilih bagian new project Kemudian disini kita pilih saja bagian foto Nah teman-teman bisa ambil sebuah foto yang ingin teman-teman edit ya Nah misalkan disini admin akan ambil 3 foto ini Oke 4 foto ini Jadi ya disini admin akan ambil seperti ini Nah caranya kita buat lebih dahulu Nah seperti ini Kemudian di bagian fotonya kita tambahkan untuk animasi Oke kita tambahkan untuk animasi di bagian kombo Dengan nama animasi rag zoom Nah kemudian semua kita kasih untuk animasinya rag zoom ya Dari foto pertama sampai foto ke 4 Nah seperti ini Oke jadi posisi foto yang kita ambil adalah posisi yang seperti ini Jadi agak mirip seperti di alik motion ya Nah jadi kita ambil posisi yang foto seperti ini Caranya kita screenshot saja Nah seperti ini Oke kemudian kita ambil lagi di posisi foto yang seperti ini Jadi agar terlihat lebih mirip alik motion ya Nah seperti ini Kita ambil foto 2 seperti ini Kita paskan Oke agar mirip seperti alik motion Nah kita screenshot seperti ini Kemudian sama di posisi ini bisa kita ambil Nah seperti ini Oke kemudian di bagian foto yang ketiga juga sama Kita ambil posisi yang seperti ini Jadi Oke seperti cermin ya Nah seperti ini Kita ambil yang posisi seperti ini Lalu kita screenshot Oke Kemudian yang seperti ini juga bisa kita ambil Nah kita ambil yang seperti ini ya teman-teman Oke jadi mirip seperti di alik motion ya Nah kemudian teman-teman bisa masuk di bagian foto Kemudian di bagian foto kita cari yang album screenshotnya Nah kemudian disini teman-teman bisa di edit Kemudian kita potong Nah seperti ini Nah oke otomatis untuk fotonya akan berbentuk seperti ini ya Jadi seperti editing di alik motion Nah caranya seperti ini Oke kita ambil sebuah foto yang sudah kita screenshot Dengan seperti ini Nah caranya kita edit kemudian kita potong saja teman-teman Oke jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya Oke seperti ini Nah seperti ini teman-teman Jadi ada versi seperti cermin ya Jadi seperti di AM Nah baik kemudian setelah selesai teman-teman potong Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya Kemudian disini kita masuk kembali Kita membuat hal utama Caranya kita masukkan sebuah foto yang ingin kita edit ya Nah oke disini kita klik lagi tanda plus Kemudian kita tambahkan sebuah foto yang sudah kita screenshot tadi Nah seperti ini Kemudian caranya kita tekan fotonya Dan kemudian sisanya bisa kita update Nah seperti ini ya teman-teman Oke Dan untuk animasinya kita cukup menggunakan beberapa animasi Tidak begitu banyak Oke seperti ini ya Jadi kita ambil posisi yang seperti cermin Nah kemudian disini teman-teman bisa dapatkan transisinya Caranya kita klik saja bagian potongannya Kemudian disini kita cari yang namanya white flash Kemudian disini kita klik bagian update to art Oke untuk bagian pertama disini teman-teman bisa Nah nanti akan kita bahas Oke untuk di bagian sini Di bagian sini kita bisa tambahkan untuk animasinya di bagian kombo Jadi untuk di bagian awal nanti akan kita bahas untuk animasinya Kita langsung masuk di bagian animasinya seperti ini Oke di bagian sini kita menggunakan animasi di bagian spin Spin zoom Kemudian di bagian sini kita menggunakan animasi zoom 1 di bagian kombo ya Oke kita taruh sama satu saja semua Nah oke jadi untuk hasil editing sementara seperti ini teman-teman Jadi di bagian awal nanti akan kita bahas untuk animasinya Oke seperti itu Dan teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir dari beatnya Dan kemudian disini admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi Oke disini admin akan cari Oke yang ini Jadi untuk foto yang pertama disini kita masuk ke bagian animasi di bagian in ya Teman-teman kita masuk di animasi bagian in Untuk foto yang pertama disini menggunakan rock vertical Oke kita menggunakan rock vertical Kemudian yang kedua menggunakan rock horizontal Kemudian yang ketiga menggunakan rock vertical kembali Dan yang keempat menggunakan right button ya Oke kemudian untuk selanjutnya kita hanya menggunakan zoom 1 dengan Dan spin zoom ya Seperti di video pertama tadi sampai di akhir Nah untuk hasilnya adalah seperti ini Oke kemudian buat kedep-kedep putihnya Teman-teman bisa masuk di bagian stiker Nah kemudian teman-teman bisa cari sebuah foto berlatar belakang putih Ataupun gelap seperti disini Kemudian kita pilih bagian stiker Nah kita masuk di bagian pojok sebelah kiri Kemudian kita masuk ke bagian kamera dan ke bagian galeri Dan kita pilih sebuah foto berlatar belakang putih ya Ataupun hitam juga bisa Nah seperti ini bisa kita fullkan Kemudian disini kita pilih bagian centang Kemudian disini langsung saja kita masuk di bagian animasi Dan untuk animasinya kita pilih yang animasi loop Kemudian kita cari efek flash Oke efek flash Kemudian durasi dari waktunya bisa kita atur ke 0,1 Kemudian akan berkedip seperti di tadi ya teman-teman Jadi seperti ini Oke Jadi akan berkedip seperti ini Kita kasih animasinya dulu Ya tadi salah pencet Oke kita cari yang namanya flash Kemudian durasi Waktunya bisa kita geser ke sebelah kiri Nah otomatis akan berkedip seperti ini Oke kemudian teman-teman bisa atur Jangan terlalu banyak ya Kita gunakan sedikit saja Nah nanti hasilnya kedip-kedip putih seperti ini ya teman-teman Oke Tapi disini kita cukup menggunakan ukuran segini saja Oke Jadi itulah animasi transisi sudah kita bahas ya Untuk transisinya sudah kita bahas Kedip-kedip putih pergantian foto sudah kita bahas Kemudian disini kedip-kedip putih dengan versi cepat Menggunakan sebuah foto belatar belakang putih Dan itu saja hanya animasi yang admin gunakan Kemudian setelah selesai Jangan lupa buat watermarknya bisa kita klik dan kita hapus Kemudian disini kita langsung saja masuk ke bagian Tanda panah di pojok sebelah kanan atas Lalu kita pilih bagian export Nah oke jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula di aplikasi capcut silahkan ketika ingin editingnya Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di playstore secara gratis ya Dan pastikan ketika kita editing di aplikasi capcut pastikan datanya juga harus aktif ya Karena animasi juga tidak bisa kita gunakan tanpa menggunakan data Nah baik jadi kita sudah selesai kita bisa share ke tiktok ataupun kita pilih saja bagian selesai Nah untuk esil editannya adalah seperti ini ya kita masuk di bagian video Dan kita pilih yang pertama nah jadi seperti ini teman-teman Oke cukup mudah buat editing sebuah foto transisi atau foto jidak-jiduk ya Buat teman-teman yang ingin mendapatkan musiknya Silahkan teman-teman bisa download di link deskripsi ya dalam bentuk video Nah semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh